Satuan Reskrim Koopolisian Resor Metro Depok menangkap seorang ibu rumah tangga yang menipu 25 orang dengan iming-iming investasi emas. Total kerugian korban mencapai 20 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di rumahnya di Celodong, Kota Depok. Penangkapan berdasarkan laporan 25 korban investasi emas. Sebelumnya, para korban sempat menggeruduk rumah pelaku hingga akhirnya polisi mengamankannya. Untuk kelebui para korban, pelaku mengaku memegang saham PT. Antam dan menawarkan keuntungan 10 persen. Bahwa dia sebagai salah satu penelit saham PT. Antam, korban ini memberikan uangnya ada yang mulai dari 300 juta sampai juga dengan 1 miliar per orangnya. Jadi, kalau dari pengakuan terlapor, uang yang sudah dikumpulkan dari hasil penelituan ini kurang lebih sampai 20 miliar.